Intro Berkah di kehidupan sekarang Berasal dari kebajikan yang kita pupuk di kehidupan lampau Berhubung telah membina berkah dan kebijaksanaan di kehidupan lampau Kini kita dapat mempelajari Dharma Serta mengembangkan wulas asih, kebijaksanaan, dan kebajikan Di kehidupan lampau, kita bukan hanya memupuk kebajikan Tetapi juga menjaga akar kebajikan Kita sering berkata Bahwa kita harus turut bersuka cita Atas perbuatan baik orang lain Turut bersuka cita atas perbuatan baik orang lain Memang sangat baik Namun Alangkah baiknya Jika kita dapat terus membina niat baik dan memupuk pahala Akar kebajikan kita Harus tertanam dalam Kita harus bersumbang sih dengan teguh Jika telah memupuk kebajikan di kehidupan lampau Kita akan dipenuhi berkah di kehidupan sekarang Dipenuhi berkah Belum tentu memiliki banyak uang Tetapi kita pasti akan bertemu dengan mitra bajik Dan memiliki jalanan jodoh Untuk bersumbang sih di tengah masyarakat Inilah berkah yang sesungguhnya Karena itu Setelah mendengar Dharma di kehidupan sekarang Kita harus menggenggam waktu untuk mempraktikannya Hidup di dunia ini Kita harus percaya pada hukum sebab akibat Yang berkaitan dengan masa lalu Masa kini Dan masa mendatang Berkah di kehidupan sekarang Berasal dari kebajikan yang kita pupuk di kehidupan lampau Karena itu Kita harus menjaga akar kebajikan Berhubung telah membina berkah dan kebijaksanaan di kehidupan lampau Barulah kita dapat mendengar Dharma di kehidupan sekarang Dan segera mempraktikannya secara nyata Kehidupan lampau dan sekarang Suatu hari Raja Prasin Yajid Memimpin para menterinya memohon kepada Buddha Untuk menerima persembahannya Buddha berkata Yang mulia sudah sering memberi persembahan Mengapa kali ini yang mulia begitu kehikmat Raja pun berkata Aku berharap ajaran Buddha Dapat menyebar ke seluruh negeri Dan dipahami oleh seluruh rakyat Buddha menerima permohonannya Dan sang Raja pun pulang dengan penuh sukacita Untuk mempersiapkan persembahan Persembahan disediakan dari alam istana Hingga keluar tembok kota Buddha memimpin para anggota Sangha Datang untuk menerima persembahan Semua orang dipenuhi sukacita Setelah menerima persembahan Buddha mulai membabarkan Dharma disana Saat itu Ada dua orang pedagang kecil yang kebetulan lewat Dan mendengar ajaran Buddha Salah satu diantaranya Membangkitkan rasa hormat Dan memutuskan untuk menjunjung Dharma Sedangkan yang lainnya Meremehkan serta mengibaratkan Buddha sebagai lembu Dan Sangha sebagai kereta lembu Yang menerima persembahan orang dari mana-mana Dia meremehkan dan tidak hormat kepada mereka Setelah meninggalkan tempat itu Mereka berdua beristirahat di sebuah gasebu Pedagang pertama masih tenggelam dalam ajaran Buddha Dan dipenuhi sukacita Sedangkan yang lainnya Meremehkan dan mulai minum minuman keras Di bawah pengaruh minuman keras Dia tiba-tiba menggila Hingga jatuh terguling-guling keluar gasebu Kebetulan Sebuah kereta lewat Dan melindasnya hingga tubuhnya hancur berkeping-keping Saat menyadari Bahwa dia tidak ada di gasebu Pedagang pertama pun mulai mencarinya Dia lalu menemukan jasad Yang telah hancur berkeping-keping Dia sangat takut melihatnya Dia berpikir Jika aku pulang ke kampung halaman Orang-orang mungkin akan mengira Bahwa aku membunuhnya demi uang Jadi Dia tidak berani pulang Dia mulai berkelana dan meninggalkan kerajaan itu Menjelang ajalnya Raja Sebuah negeri kecil berpesan kepada para menterinya Jika kuda ajaibku berlutut pada seseorang Berarti dialah orang yang bisa mengurus kerajaan Dan memimpin para menteri Setelah itu Sang raja pun meninggal dunia Para menteri pun membawa kuda itu Untuk mencari orang yang disebutkan sang raja Pedagang yang bersuka cita Mendengar dharma itu Kebetulan berjalan melewati tempat itu Kuda itu berjalan menghampiri pedagang itu Serta berlutut di hadapannya Dan menyentuh kedua kakinya dengan kepala Melihatnya Para menteri berkata Dialah raja baru kita Dengan penuh hormat Mereka mengundang pedagang itu ke istana Dan menjadikannya sebagai raja Dia sendiri sangat gelisah Mengapa aku bisa mewarisi tahta Bagaimana hendaknya aku memimpin negeri ini Aku harus meminta petunjuk dari Buddha Dia pun menemui Buddha Dan bersujud dengan tulus dan penuh hormat Dia bertanya Sesungguhnya Apakah jalinan jodoh dibalik semua ini Buddha tersenyum dan berkata Ini berkat berkah yang mulia Pupuk di kehidupan lampau Dan rasa hormat yang mulia terhadap dharma Saat memimpin sebuah kerajaan Yang mulia hendaknya mempertahankan kebajikan Dengan demikian Para menteri akan mendukung yang mulia Setelah Buddha berkata demikian Para menteri pun paham dan berkata Kami semua bersedia Mendukung yang mulia memimpin kerajaan dengan kebajikan Ini merupakan sebuah kisah dalam sutra Buddha Kita harus memahami hukum sebab akibat Kita dapat mendengar dharma di kehidupan sekarang Berkat jalinan jodoh yang kita akumulasi di kehidupan lampau Setelah mendengar dharma Kita harus mempraktikannya secara nyata Karena itulah Buddha berkata Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu Pikiran adalah pemimpin Pikiran adalah pembentuk Berhubung pikiran adalah sumber dari segala sesuatu Maka saat timbul rasa hormat dalam pikiran kita Kita akan menuju jalan kebajikan Jika kita dapat mempertahankan kebajikan dalam pikiran kita Serta menunjukkan rasa hormat dari dalam hati kita Lewat ucapan dan perbuatan kita Secara alami Berkah dan kebahagiaan akan senantiasa menyertai kita Bagaikan bayangan kita Kemana pun kita pergi Berkah akan selalu menyertai Jadi kita harus memahami Bahwa meski kita selalu bersumbang sih tanpa pamri Tetapi berkah akan selalu menyertai kita Contohnya kisah dan penggalan dharma pada Yang saya bagikan tadi Asalkan kita memupuk berkah di kehidupan lampau Maka saat mendengar dharma di kehidupan sekarang Hati kita akan dipenuhi sukacita Berkah akan selalu menyertai kita Dan kita dapat bersumbang sih bagi masyarakat Terima kasih Semoga bermanfaat Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih